Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin kek kurma ini requestan teman subscriber kita nih makasih ya idenya, nah ini dia ini tuh hasilnya, ini meski dengan telur yang gak banyak tapi ini dapetnya banyak loh, jadi satu loyang dengan tinggi segini dan lembut dan legit kurmanya juga berasa penasaran gimana cara buatnya? ditonton sampai selesai ya yuk kita mulai bikin oke langsung aja langkah pertama saya pakai 5 butir telur tapi yang kecil-kecil nah kalau punya telur yang gede-gede yang besar-besar bisa pakai 4 butir aja kemudian ditambahkan 100 gram gula pasir lalu tambahkan juga dengan setengah sendok makan emulsiver bebas mereknya apa aja kemudian kita mix sampai dia kental berjejak speednya, kecepatannya bisa dinaikkan bertahap nah sambil nunggu telurnya lebih kental kita mau beralih ke loyangnya dulu kita oles dulu saya pakai loyang ukuran 20 ini loyang persegi bisa juga pakai loyang tulban atau loyang bulat juga bisa kemudian saya mau alasi bawahnya pakai baking paper karena nanti saat ngeluarinnya saya nggak balik gitu ya nanti bagian atasnya mau saya kasih topping jadi pas ngeluarin nggak pakai dibalik kalau pakai baking paper gini tinggal diangkat aja baking papernya dilebihin sedikit juga baking papernya dan kita beralih lagi kekocokan telurnya disini bisa diperhatiin proses dia kentalnya dan disini kayak udah kental ya tapi tekstur seperti ini tuh sebenarnya belum nanti kalau udah kayak gini kita campur tepung dia malah ambles ke bawah jadi sebaiknya kalau udah seperti ini nih baru kentalnya pas kentalnya tuh bukan kental yang cair gitu tapi kental yang benar-benar berisi gitu ya gimana ya? ya bisa diliatin deh teksturnya kurang lebih seperti itu nah kalau udah tinggal kita tambahin tepung sambil diayak saya pakai tepung terigu protein sedang kemudian ditambahkan dengan susu bubuk lalu saya kasih juga sedikit baking powder karena kita mau pakai kurma jadi pastinya berat ya jadi perlu bantuan baking powder kalau punya baking powder double acting bisa 1.4 sendok tehnya aja kemudian diayak dan diaduk lipat menggunakan spatula perlahan-lahan jangan over mix disini saat mengaduknya boleh jangan terlalu rata banget karena kita masih ada proses ngaduk lagi saat menambahkan margarin kita pakai margarin aja yang udah dilelehkan dan sudah suhu ruang cara melelehkan margarinnya juga jangan sampai jadi minyak banget kurang lebih seperti ini kemudian ditambahkan dan dimix kemudian diaduk lipat lagi sampai rata sampai tidak ada margarin yang mengendap di bawah kira-kira sudah rata ini sudah nggak ada margarin yang mengendap tetap sudah teksturnya sudah rata semua kita tambahin dengan vanilla ini opsional boleh pakai boleh enggak kemudian diaduk lagi dan terakhir kita mau masukkan kurumaknya saya pakai kurumak yang istilah saya kurumak madu ya jadi kurumaknya itu lembab dan basah 10 buah kurumak dipotong-potong kecil-kecil sebenarnya pakai jenis kurumak apa aja bisa sih yang penting dipotong kecil-kecil aja terus sudah gitu diaduk sebentar sekedar kurumaknya merata aja ke seluruh adonannya kemudian tinggal kita tuang ke loyangnya jangan lupa juga ovennya udah harus dipanasin 10 atau 15 menit sebelum loyang kuenya masuk nah ini setelah dituang ke loyang habis rata kemudian kita mau kasih topping almond slice boleh opsional sih toppingnya boleh juga topping kurumak lagi juga boleh jadi tadi 10 butir kurumaknya sisain sedikit atau mau ditambah juga boleh setelah di topping almond slice siap untuk kita panggang kita mau panggang di suhu 180 derajat sesuaikan aja oven masing-masing lamanya 40 menit api bawah aja nah di akhir boleh ditambahin sedikit api atas maksudnya sebentar api atas 10 atau 5 menit aja agar ada efek kecoklatan di atasnya dan ini dia hasil yang udah matang nah ini saya pakai loyang ketinggian 4 cm dia nggak mengempis dan ini enak banget sih teksturnya rasanya juga pas banget gitu dari almond ke kurumaknya manisnya juga pas terus kalau kita potong dan ini bagian atasnya karena almond ya pastinya pada saat dipotong agak sedikit berantakannya ini solusi banget nih buat yang punya banyak kurma di rumah bisa jadi lebih spesial dan lebih beda juga cara menikmati kurumaknya ya dicoba di rumah ya boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide variasi kayak apa lagi siapa tau kapan-kapan kita coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya thank you for watching thank you for subscribe see you next video bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax